Buntut kasus istri polisi maki siswi magang di Probolinggo akhirnya malah panjang. Dikutip dari tribunjatim.com, hal itu mengingat kasus ini ternyata juga disoroti oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listio Sigit. Kapolri Listio Sigit menyoroti sikap dan kelakuan Bribka Nuril, anggota polisi di Polres Probolinggo. Listio Sigit ternyata tak hanya diam mengetahui ada anak buahnya yang viral di media sosial. Istri Bribka Nuril bernama Luluk Sofiatul Janah awal mula viralnya selet TikTok Probolinggo yang kini dikuliti di media sosial itu. Terbaru, nasib Bribka Nuril setelah video istrinya itu viral akhirnya karir langsung amblas. Jabatannya dicopot dan kini persoalan viral ini sampai ke telinga Kapolri Listio Sigit. Diketahui sebelumnya, sosok istri polisi Polres Probolinggo Luluk Sofiatul Janah disorot netizen lantaran membentak-bentak siswa SMK yang tengah magang di supermarket. Bahkan, wanita yang juga selebgram itu menyebut siswa magang tersebut sebagai babu. Tidak puas sampai di situ, Luluk juga mengunggah videonya yang membentak-bentak siswa SMK magang ke media sosialnya. Istri dari Bribka Nuril Huda itu pun mendapatkan hujatan dari netizen karena etitudenya. Bahkan, setelah diselidiki netizen, Luluk juga kerap pamer harta hingga melanggar etika sebagai ibu bayangkari. Tercatat Luluk pernah pakai patroli patwal saat berkendara yang tidak ada hubungannya dengan dinas kepolisian. Pelanggaran tersebut bahkan diunggah Luluk ke media sosialnya. Ia pun menyebut orang yang tidak suka dengan aksinya hanya iri dengan kehidupannya. Ternyata aksi istri Bribka yang melanggar etika itu menjadi sorotan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Seperti dikutip tribun jatim dari wartakotalef.com, kelakuan Bribka Nuril dan Luluk Sovyatul Janah mendapat atensi Kapolri. Di akun Twitter Sekri Kapolri Spripim Polri Kombes Pol Ahri Sontan Nasution mengomentari aksi Luluk Sovyatul Janah yang beraksi nyeleneh sebagai istri prajurit. Ahri menyebut bahwa saat ini, pihak provos Polres Probolinggo tengah memeriksa pelanggaran kode etik tersebut. Beres mas, kita tindak. Sedang dipolres diperiksa dan pertemuan dengan siswanya, bebernya. Gegara kelakuan istrinya, kini Bribka Nuril juga langsung amblas karirnya. Bribka Nuril Huda terkena imbas kasus video viral istrinya, Luluk Sovyatul Janah, yang membentak siswi magang. Bribka Nuril Huda dicopot dari jabatannya sebagai kanit bin mas Pol Sektiris Probolinggo. Pasalnya, Bribka Nuril Huda justru membantu memproduksi konten video, bukan meredam atau mencegah aksi murka istrinya. Bribka Nuril Huda adalah orang yang merekam video tersebut hingga akhirnya viral di media sosial. Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana mengatakan, pihaknya fokus dan serius menangani masalah ini. Propam Polres Probolinggo memeriksa Nuril tak lama pasca viralnya video sang istri. Usai melakukan pemeriksaan, Polres Probolinggo memutuskan menindak tegas Nuril. Kami menindak tegas anggota yang terlibat dalam permasalahan ini. Persoalan ini telah menimbulkan kerugian bagi institusi kami, Polri, katanya, Rabu tanggal 6 September tahun 2023. AKBP Wisnu Wardana menyatakan, Nuril dicopot dari jabatan kanit bin mas Pol Sektiris. Nantinya, Nuril akan dikembalikan bertugas ke Polres Probolinggo untuk pembinaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!